Intro Oke masih di WIB waktu Indonesia bercanda dan seperti kita lihat di studio Sepertinya keempat peserta kita sudah sangat tidak sabar sekali ya Semangat Mereka sangat tidak sabar ya Untuk siap seru-seruan di khusus Quiz Sensus Yang perlu anda ketahui Quiz Sensus ini Hasil dari pertanyaan atau Sensus yang saya lakukan ke 10 orang di 10 kota besar Siapa aja di mana aja Nama narasumber atau responden saya rahasiakan Kita ada yang kenal gitu Oh gak bisa? Saya aja gak kenal kok Jadi saya berikan pertanyaan dan ada nanti 5 jawaban di puncak Sensus Hadiahnya Pak? Hadiahnya surprise Ini nih nih Semua merah kalau BNK Padaus pasti ngerespon aja Baik Oke langsung aja kita mulaiin lagi ya Khusus Quiz Sensus Ada 5 jawaban di puncak Sensus Ini rebutan ya? Pertanyaannya adalah Apa yang biasanya disimpan di dompet? Oke Oke silahkan tim Bedu dan Bianca Bedu dan Bianca Tim Bebi Bedu Bianca Oh jawab apa? Foto mantan Pak Cang Foto mantan Foto mantan Foto mantan Apakah ada di puncak Sensus? Gak usah udah biasa Oh Pak Apa yang biasanya disimpan di dompet? Oke Kartu keluarga Berlama kartu keluarga Belipet Belipet bisa masukin Eh rusak Belipet-lipet jadi 4 bisa Ini jawabannya belum tentu sesuatu yang harus benar Karena memang yang saya catat adalah jawaban orang yang saya sensus Oh Bapak nanya kan ke orang itu kan? Apa yang kamu simpan di dompet? Pasti orangnya bilang Apa yang biasanya disimpan di dompet? Bukan urusan Anda Bukan urusan Anda jawabannya Oke coba kita lihat Kita kunci Bukan urusan Anda Apakah ada? Kita akan lihat Di puncak Sensus kelima Yang disimpan di dompet adalah Tenangan Mantan Foto mantan Foto mantan Pak Tengar saya tadi Pak Udah kenceng amat ngomongin Tanya namanya tenangan gak harus selalu foto mantan Foto waktu ini apa? Tiket nonton bareng juga kan bisa jadi kenangan Udah celana pake hoarding Puncak Sensus kita akan lihat Bapak mau kemana Pak? Yang keempat Apa yang biasanya disimpan di dompet adalah Uang Uang Iya betul Tidak ada satupun yang menjawab uang Kita tergantung ketiga Itu lempeng Pak Tidak mungkin lempeng di acara ini Pak Uang yang disimpan di dompet Kan tergantung orang yang menjawab Dan ini aneh loh Hanya satu orang yang menjawab uang Berarti ada sembilan orang Dan yang saya tanya itu Nyak nyimpen uang di dompet Yang ketiga di puncak sensus Yang biasanya disimpan Dompet saya hilang Tuh kan Tuh kan Tuh kan Jadi Pak saya tanya Apa yang biasanya disimpan di dompet Dompet saya hilang Pak Ada dua orang yang dompetnya hilang Tiga Pak Tuh tiga Eh dua deh Dua 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 Ya Sampai biasanya disimpan di dompet Boguahan Boguahan Merek dompet Pak Itu Merek Mereknya udah nempel Pak Kita gak usah dibilangin Merek ini ditempel di depannya Nggak di dalam dompet Nih Orang ini Mungkin dari beli dompet baru Biar di dompet ada kertas Di dalamnya Yang agak tebal Mungkin sama dia gak dibuang Oh dia belinya di pasar jongkok Begitu Nah saya gak tau Belinya di doko atau di pasar jongkok Gak tau Tapi yang berarti dia orangnya Tipenya yang Kalau udah beli dompet itu Emang Baroknya gak dibuang Ini pasti yang kelima Dia gak pake dompet Pake kresek nih Yang pertama Apa yang biasa disimpan di dompet Adalah Kulit Kulit apa Pak Kulit apa Kulit kulit itu Itu dompet kulit Dompet bahan kulit Anda punya dompet kulit Punya Coba lihat Seilang Pak Ini yang nomor 3 Ada yang mau dompet kulit Coba lihat Dompet kulit Bahannya kulit atau kulit Yang bisa diselipkan di dompet Bukan Saya kulitnya doang Pak Dompatnya gak ada Pak Ini sebenarnya Kulitnya doang Pak Kulitnya doang Nih 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 Beneran Tuh Nih gimana maksudnya Kus Itu dompet lus Bukan Dompet kulit Ini kalau Anda menganggap kulitnya gak disimpan Ya Lah Gak ada dompetnya Ini kan dompet kulit Iya Kalau sampai kulitnya gak disimpan Tinggal benangnya Gak bisa Bapak Duh Gak apa-apa Pulang Pulang Kita kali ini ngalah aja Ngalan Lu bedain dia Tenang aja Tenang Kita lihat ini sepertinya mereka tuh Gak suka Kalau misalkan Sensusnya udah abis Masih ada Sensus yang kedua Ada Sensus kedua Masih ada pak Masih ada Kali ini gue belain lu dok Gue gak terima Dompet gue jadi nongol Oke kita lihat Sensus yang kedua Ada lima jawaban tertinggi Lima puncak Sensus kita Iya Pertanyaannya adalah Apa sebab Orang mentraktir Teman-temannya makan Silahkan tim A Pepi dan Daus Gaji pertama Tim Pedak Gaji pertama Gajian Sebab orang mentraktir Teman-temannya makan Adalah gajian Gak mungkin pak Itu retarta begitu pak Kita lihat Apakah ada jawabannya Di puncak Sensus Kecuali bapak Supaya tengah laut Oh Saya tidak ada Tim Bebi Ulang tahun Pikirin dulu bu Pikirin dulu Benar ulang tahun Ulang tahun Kita jaman lurus ulang tahun Ulang tahun kita kecil Apakah ada jawaban Di puncak Sensus Ulang tahun Ada Iya Oke ada Puncak Sensus Sama saya Yang mau guaduh Nih Yang pertama normal Yang berikutnya sesar nih Kesempatan untuk menyapu bersih Iya Apa yang dilakukan orang Ketika mentraktir Apa sebab Orang mentraktir Teman-temannya makan Cari muka Cari muka Loh taruh dimana Muka nya tuh Cari muka Cari muka Bisa jadi pak Cari muka Kita kunci ya Apakah ada di puncak Sensus Cari muka Oh Lu udah bilang Jangan jawab Satu kali lagi Satu kali lagi Sebabnya Nemu duit pak Nemu uang Nemu uang Nemu duit Biar kalau ada apa-apa Celakanya bareng Nemu duit atau nemu uang Apakah ada di puncak Sensus Iya Benuk Dari mana aja Oke Satu lagi Ada pernah kejadian Dan ini yang saya survei ini Yang menjawabkan Hanya satu orang Dan orang ini Melakukan ini Menyesal juga sebenarnya Kenapa Karena dia nemu uang 50 ribu Menteraktir temannya Habis 500 ribu Kenapa dia nanya dulu Berapaan satunya gitu Itu berarti yang kemarin ditraktir tuh pak Kan bapak yang bayar 500 ribu Siapa orang nemu cuma 50 ribu Seperti diri sendiri Silahkan Oke Apa sebab orang menraktir temannya Makan Makan Adalah karena Bayar hutang Bayar hutang Bayar hutang Aduh Bayar hutang Apakah ada di puncak Sensus Boleh ganti pak Sudah di kita kunci Ya udah deh Pasrah banget Dilampar silahkan Sebentar Kenceng banget Eh mesti saya temen Tengah so pinter dari tadi Iseng Tim pedang Iseng Orang kaya Bisa aja Atau temen yang lapar Laper Nah kita pilih Pilih satu Iseng atau temen yang lapar Tadi kalau bener Ini salah mulu Ini kali aja Boleh boleh Iseng 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 Apakah iseng ada di puncak Sensus Oh Gak ada Gak ada Gak apa sebab orang menraktir temennya Makan Adalah Gantian Karena kemarin ditraktir Bener kan Kalau bayar hutang Itu karena kesadaran dia Kalau gantian ini memang giliran Kayak Arisan gitu ya Tapi ini kok kaya lempeng semua Jawabannya apaan Ini orangnya saya juga heran Saya tanya kok lempeng semua Mau saya ganti Gak enak orangnya Kan harus sesuai sama Memang naras Yang kedua Di puncak Sensus Saya kaget Saya kaget Nanti akan saya masukkan Puncak Sensus sebab-sebab orang kaget Apaan Ini beda Oh nanti Oke nomor dua Di kedua Puncak Sensus kita Kaget loh Diancam temen Ayo dibaksa Pak Kalau diancam berarti bukan Bukan traktir pak Itu namanya dipalak Enggak dong tapi kan dibayar ya Saya pengennya contoh Saya pengennya contoh temen Traktir ngancep tuh kayak gimana sih pak Saya pengen tau Saya gak ngeliat Tari-tari Lalu traktir gue atau gue cerita Apa yang terjadi di rumah lo Nah Halo Traktir gue atau gue ceritain Siapa mantanmu yang tidak ikhlas itu Oke lo berdua mau makan dimana Ikut gue Mungkin tidak persis Tapi ya hampir seperti itulah Ketika Bukan Jasi top Tidak seksus Jawab pertama Sebab orang men traktir temannya makan adalah Pengen aja Iseng pak Iseng kan masuk pak Iseng pak Pengen aja sama iseng masuk pak Iseng sama pengen aja beda Beda-beda Please pak gun Ini gue satu milai pak gun toro Tolong please Satu Pak gun toro siapa Kan ini kan misalkan pulang dari sekolah Kamu kenapa nanggin di isengin temen Kamu kenapa di pengen ajain sama temen Tapi kan gue nanya Gue nanya sama yang isengin Eh lu kenapa lu Nganya ngisengin temen itu anak itu Pengen aja Gitu Jadi pengen aja adalah penyebab orang iseng Jadi pengen aja dan iseng adalah beda Kalau gitu kita lihat sekolah sementara Tim A adalah 0 dan tim B 300 Tidak ada lagi Mesti ada Ada 5 Jawaban di puncak sensus Pak bisa gak Jangan lama-lama pak Ini mau dipinjam Oke Pertanyaan yang saya berikan Panggilan kepada teman Selain memanggil namanya Silahkan berdu Biankah Bro Bro Apakah ada di bro Tidak sensus Bro Oh tidak Panggilnya apa Woy 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 Jawaban kelima Jawaban kelima Panggilan pada teman selain namanya adalah Amat teman Semua gumbul Biasanya itu Kakak itu setelah nama-nama disebutkan Biasanya itu setelah nama-nama disebutkan Woy semua kumpul Misal kita nih Woy semua masuk studio Woy kumpul Nah Bisa Bapak Aduh Nikit Tapi sama teman yang kenal Namanya teman itu pasti yang kenal Woy ini kan ada yang gak kenal Woy kumpul Ini boleh kumpul Itu buat padlaus Misal satu kelas nih Satu kelas nih Kan kita gak mungkin nyebutin semuanya Woy kumpulnya semua kumpul Bapak Mohon maaf Kalau perlu dipanggilkan Brimob Kasih tau deh Bukan masalah Brimob pak Woy kumpulnya Berisik amat Nanti mengganggu Kata-kata tertip Bapak saya temannya tantrik otak dong Bapak 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 Bentar Ini Itu boleh lah Saya tolak Cuman Itu manggil orang Memanggil perkutut Bapak Bapak Bukan wudwud Tapi Sut Sut Bukan Bisa jelaskan Biasanya Kalau kita memanggil Teman tanpa memanggil namanya Bisanya Gini biasanya Iya kan Terus Kan gak ada suaranya Kalau gak ada suaranya Coba Perhatikan baik-baik Coba lepas topinya Dengarkan bunyi apa yang Nah sekarang Tolong semua tenang Kibaskan Tangan ke dekat Telinganya tiga kali Dengarkan baik-baik Iya Maaf Pak Saya maaf nih Duserang aja nih Maaf ini Kalau kali ini saya emosi Kalau manggil teman Ada di samping Ngapain begini Kan bisa colek doang Itu kan bisa Nah ini Ini kan maksudnya Bunyi dari ininya Jadi ini ya Saya yang hasil Dari sensus ini Harus berupa tulisan Yang disebut Di puncak sensus Kalau gini Tulisannya gimana Makanya Saya dengarkan Oh suaranya gitu Biar untuk Saya tulis Maaf Maaf Selama saya jadi manusia Nggak pernah denger Yang namanya orang Wut 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 Kalau kena Wut Kalau kena Kalau gak kena Wut Wut Kalau kena Plak Plak Ini saya yakin Semua orang yang nonton acara ini Pada nyawa Tapi Berarti nih pemirsa Kalau misalkan mau nih Posting videonya ke twitter Terus udah gitu Tag kita bilang Bunyinya apa Sebenarnya Yang hebat bukan bapak Yang hebat Orang yang ditanya Kok bisa Gitu jawabannya Wut Wut Dia cuma bilang gini Gimana panggilan teman Gini Bener kan Coba memirsa Coba tag kita ya Tag kita di twitter Terus kasih tau bunyinya gimana ya Mana gue habis makan Daging kambing Kalau seru naik-naik Dari tinggi Yang di Kedua Panggilan pada teman Selain namanya Tempel berarti Kena kupin pak Itu bisa Bisa karena paginya gini Bisa Bisa karena Wut-wut aku Kena telinganya Di plek 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 Puncaknya apa Ini Apa ini Saya tau puncaknya pak Letak Apalagi Titut 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 Gimana itu pak Titut titut tutut Apa pak Ini Jadi Pemanggil teman Tanpa nama Jadi dia telepon Nah kebetulan LinkedInnya Bunya gini Titut 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 Oke baiklah pemirsa Masih banyak sensus lainnya Yang menunggu kita Selain satu ini Tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Logika berpikir bapak Dalam membuat semua jawaban Dari mana asalnya Saya mau tanya Sama bapak Saya tanya Bapak itu lulusan Perguruan tinggi negeri Yang terkenal loh pak Sekarang saya tanya Kepada bapak bedu Yang merasa Bapak saya di rumah Tanya sama saya aja Bapak itu lulusan Bapak itu lulusan So we